Jadi proses ini bukan hal yang buruk kalau kita melihat dengan kacamata yang baik. Tapi akan menjadi satu hal yang buruk sekali kalau dilihat dengan kacamata yang buruk. Nah sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ketika ada perubahan, apa yang kita lakukan? Berupaya untuk damai dulu di dalam. Karena satu orang damai, dia akan menularkan kedamaian pada yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu bisa, tolong sumbangsikan untuk bangsa kita proses damai. Jangan pikirkan orang lain damai sama saya. Tapi bayangkan dan usahakan agar Bapak Ibu damai dengan diri Bapak Ibu sendiri. Karena ketika Bapak Ibu tidak ruwet di sini, interaksi Bapak Ibu dengan orang lain juga tidak akan pernah ruwet. Benar ya? Kalau kita lihat orang yang ini ruwet banget, pasti dia akan ketemu orang yang ruwet, 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 ruwet. Kenapa? Karena hukum alam ini sejenis menarik sejenis. Yang ruwet, ruwet pasti ngumpulnya sama ya. Ruwet. Itu udah hukum alam ya. Berarti kita harus berani dari keluar dari keruatan. Umbahlah diri menjadi damai. Maka hukum alam akan memetakan kita berada dengan orang-orang yang damai. Ubah mindset. Mindset ini benar penting sekali. Apa yang terpola di otak kita. Maka itu aja yang akan datang. Kita di soul, spirit of universal life, memang membidangi proses bagaimana proses pengembangan diri. Yang kita ubah apa? Pemahaman. Mindset ini. Dan kita paham hukum energi. Hukum alam ini. Sejenis menarik sejenis. Tabur tuai. Sebab, akibat. Ini sama. Barangnya sama. Namanya saja berbeda. Dan tidak ada satupun makhluk di alam ini yang tidak terkena hukum alam. Kita makhluk gak? Makhluk juga. Ya walaupun kita bertubuh fisik. Tuhan memberi kita tubuh energi, tubuh jasmani, tubuh rohani. Sekalur di sekalur kita bawa. Berarti kita bagian dari makhluk Tuhan. Dan kita hidup di bumi. Kita tidak bisa lari dari gravitasi bumi. Itu hukum alam. Kita tidak bisa lari dari hukum karma. Tabur tuai. Sebab, akibat. Kita tidak bisa lari dari ini. Maka untuk mengubah diri kita lebih baik. Kualitas hidup lebih baik. Jangan berpikir mengubah orang lain. Tapi ubah diri sendiri. Tapi dikhawat diri. Ya kayak jatuh, jatuh bang. Jatuh. Tapi kalau dia tidak mau menerima, ingin orang lain yang menolongin saya. Dia menderita sendiri. Tapi kalau dia berusaha untuk bangkit sendiri Itu akan jauh lebih baik Jadi Bapak Ibu selamatkan diri kita sendiri Bukan untuk ego Bukan karena ego kita mementingkan diri sendiri Maksud saya selamatkan diri sendiri Ubah diri kita damai dulu Karena hanya jalan damai ini Tuhan akan menolong diri kita Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Maka perlindungan Tuhan akan diberikan Kemakmuran akan diberikan Ya saya memekan sekali ini Karena apa? Di kitab bagawat kita sudah sebutkan Saya sering sekali mengucapkan Barang siapa berserah kepadaku Aku akan memenuhi kebutuhan Aku akan melindungi orang-orang yang kamu cintai Dan itu tidak hanya ada di bagawat kita saja Di muslim pun ada Barang siapa berserah kepadaku Aku akan melapangkan semua jalan Aku akan memenuhi kebutuhan Nah kan enak sekali jadi manusia yang berserah Ya kan enak sekali Tidak susah, tidak bingung, tidak cemas, tidak takut Maka jalan kita berserah kepada Tuhan Adalah selaras dengan hukum Kita tahu yang namanya karma Kita tahu yang namanya takdir Menerima apa yang menjadi karma Takdir kita Tapi kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan Tidak ada kecemasan Tidak ada ketakutan Yang ada adalah cinta dan kedamaian Damai kan bersama Tuhan Nah bagaimana bersihkan hati Penuhi diri dengan cinta kasih Saling tolong menolong Bertoleransi Memaafkan lahir dan batin Ya kita akan coba ilustrasi Memaafkan lahir dan batin Karena banyak orang yang bisa memaafkan secara lahir Tetapi secara batin belum tentu Nah apalagi kan ini sudah saya rasa Semua juga begitu sekarang Besok di malam natal juga Semua akan saling memaafkan Pas lebaran Minal Aijin Semua maaf lahir dan batin Pas kita nyepi juga Kita juga memaafkan lahir dan batin Saya ingin ilustrasi dua orang Agar kita bisa damai Bagaimana secara batin kita bersih Dan ini akan membuat kita paham Oh ternyata kita butuh Untuk saling memaafkan Saling menerima Bukan dengan penolakan Nanti walaupun Orang tidak suka dengan kita Maafkan mereka Kita sadar mereka sedang bertumbuh Menjadi lebih baik Beri waktu mereka bertumbuh Ya sama seperti orang remaja Masih banyak penolakan Nanti saatnya dia juga akan nyadar sendiri Seperti Bapak Ibu ya Butuh waktu saja untuk bertumbuh Maka untuk bisa menerima semua Sebenarnya pelajaran kita adalah Sabar Jadi bagaimanapun kondisi nantinya Tetaplah bersabar Dengan keteguhan hati Keyakinan dan penuh cinta Dan ingatlah Bapak Ibu Untuk terus memancarkan cinta untuk bangsa ini Walaupun kita kelihatannya tidak melakukan Perbuatan secara fisik Yang luar biasa Tapi energi cinta Bapak Ibu Energi kedamaian yang Bapak Ibu pancarkan Akan mampu membantu bangsa ini tumbuh Menjadi bangsa yang besar Penuhilah siri kita dulu dengan cinta dan kedamaian Berdamailah dengan diri kita sendiri Baru kita akan dapat mengujudkan Bangsa Indonesia yang penuh dengan kedamaian Ya saya rasa inilah yang bisa saya bagikan Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya Saya berikan waktu untuk bertanya Bapak Ibu Saya mengharapkan kita hadir Dalam seminggu akan diberikan Apa yang menurut Al-Sampradaya itu Akan disampaikan kepada Yang begini Saya tidak susah sebutkan Salah satu Di antara Sampradaya Cukup terkenal Di sana saya menemukan Yang menjadi bangsa yang saya Bapak Ibu Kalau itu seseorang meningkat Karmanya habis Orang lain tidak bisa meman Sedangkan kita di Seperti apa yang itu Katakan Tadi Doa kita Kita diberikan Setiap saat kita berdoa Ini yang saya inginkan Apa benar Apa benar Doa-doa Agar Ya ini orang-orang yang benar Arahkan ke Tuhan Dan Tuhan itu Berdiri Terutama ke Tuhan Karena disana diberikan Manusia akan lahir dari manusia Karena dia harus Menerima karma yang dia lakukan Selama dia menjadi manusia Dan dia akan jadi binatang Yang paling menjadi penasaran saya Begitu menilai karma seseorang Habis Hanya dia akan berjalan Karmanya sendiri Tidak ada doa Tidak ada saja Tidak ada pepacara-pepacara Yang bisa membantu Yang bersambutan Sedangkan Di salah satu Termasuk Apa yang disampaikan Salah satu Doa Kedulungan Ibu Akan menangkap Sebenarnya posisi Yang dia lakukan Terima kasih Mohon maaf Kalau tidak Dengan Ini Sesuatu yang Menurut saya Luar biasa Untuk dibagikan Untuk banyak orang Ya Dari awal Saya tidak melihat Di sisi perbedaan Tapi saya melihat Dari sisi Persamaan Apapun ritualnya Dilakukan oleh Siapapun juga Itu adalah Suatu usaha Untuk mendekatkan Diri kepada Tuhannya Jadi kita tidak bisa Mengatakan ritual ini Buruk Ritual itu Tidak begini Tidak begitu Karena ketika ritual itu Dijalani Tergantung pada Kembali pada diri Dia yakin Percaya dengan Proses itu Sebenarnya yang kita bawa Adalah proses yakin Dan percaya Walaupun ritualnya Proses bapak Dengan Tuhan Itu adalah Hubungan yang sangat Personal Tidak bisa Dicampur tangankan Dengan kekuatan lain Jadi kenapa Jangan Menduakan Tuhan Dan itu pun Biasanya Melalui proses Pencerahan Beberapa proses Jalan pencerahan ini Bisa lewat Orang lain yang Menuntuk Ya misalkan Guru Seperti Nabi Ya Wattar Atau guru-guru Suci yang lain Tapi juga Proses pencarian ini Ada melalui Usaha sendiri Apa yang menjadi Keyakinan Nah dalam proses ini Tentunya Akan berbeda-beda Ada yang begini Ada yang begitu Ya Kembali lagi Pada saat Pencarian akhir Seperti apa yang Saya katakan Barang siapa Mengenal dirinya Dia akan mengenal Tuhannya Apapun jalannya Ya jadi Buatlah kita Damai dengan Semua itu Tidak perlu Mempertanyakan Keluar Tapi Umur diri kita Kalau saya Belum damai Dengan itu Berarti itu Bukan Jodoh saya Dalam proses Begitu juga Dalam proses Mencari guru Kalau kita Belum ada Klik Berjodoh Biarpun Dipaksakan Dengan ini Itu Juga tidak akan Sampai Ya walaupun Ujungnya adalah Proses Karena Nah dalam Proses Ini Untuk Mendoakan Luhur itu Saya Melihat Dari dosar Energi Saya Ya maafkan Saya Menurut Karena Kita Beda Dalam Proses Ritual Pemainu Apa Mungkin Bahasa Sudah Beda Tapi Saya Yakin Dalam Proses Energi Ini Semua Manusia Butuh Doa Walaupun Intinya Adalah Usaha Sendiri Bagian Dari Kalmadi Sendiri Saya Saya Baca Ketika Kamu Mempunyai Tingkat Spiritual Yang Lebih Tinggi Dari Leluhur Doakanlah Leluhur Agar Mereka Terbantu Untuk Menjadi Lebih Tinggi Itu Benar Jadi Kenapa Bapak Ibu Masih Harus Dilahirkan Kembali Adalah Untuk Membantu Leluhur Kita Yang Mungkin Dulu Karakternya Belum Bagus Karena Banyak Akhirnya Proses Anak Keturunan Yang Secara Jiwa Bertumbuh Mereka Bisa Membantu Leluhurnya Karena Secara Enersi Dia Punya Enersi Yang Besar Dia Mendoakan Dan Dia Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Maka Doa Ini Juga Membantu Bukan Berarti Doa Tidak Membantu Jadi Kenapa Semua Orang Sebenarnya Diajak Untuk Bercakap Dengan Tuhan Saya Katakan Doa Itu Karena Doa Bukan Ritual Tolong Doanya Benar Benar Dari Batin Kita Bahasanya Boleh Bahasa Apa Saja Tapi Biasanya Kita Menggunakan Bahasa Yang Sangat Kita Pahami Supaya Maknanya Benar Gitu Ya Oh Itu Mantra Itu Sebenarnya Apa Yang Kita Yakin Jadi Itu Prosesnya Kalau Enersi Daripada Beberapa Ada Benar Juga Bahwa Leluhur Kita Disana Itu Bisa Membantu Kita Yang Disini Kalau 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 Punya Leluhur Yang Memang Sudah Jenang Dalam Proses Itu Jadi Kita Kadang-kadang Beliau Bisa Hadir Menuntun Kalau Prosesnya Seperti Itu Nah Ini Agak Sulit Kalau Saya Jabarkan Panjang Lebar Karena Waktu Kita Kurang Tapi Saya Mempunyai Satu Tambahan Bahwa Ketika Kita Terhubung Dengan Jiwa Seorang Guru Suci Maka Proses Enersi Beliau Akan Membantu Proses Kita Menuju Jalan Tuhan Dan Itulah Yang Kemudian Kita Lakukan Terhubung Melalui Jiwa Luhur Para Nabi Para Awatar Sehingga Proses Kita Menuju Tuhan Itu Sudah Ada Yang Menggairin Karena Beliau Ini Diturunkan Sudah Tahu Jalan Pulang Kita Dari Beliau Kita Tahu Nah Seberapa Kita Terhubung Maka Sebetulah Kemampuan Kita Bisa Terhubung Dengan Kekuatan Tuhan Secara Saya Maafkan Saya Apabila Jawabannya Tidak Lengkap Tapi Nanti Mungkin Lain Waktu Kita Bisa Berdiskusi Lebih Panjang Lagi Terima Terima Kebahagiaan Saya Dan Kebahagiaan Saya Adalah Bunda Sebagai Pembicara Atau Pendharma Wacana Baiknya Wadukta Pembicara 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 Yang Pembicara Mulai Muncul Sebab Selama Ini Ibu Ibu Kita Di Bali Yang Khususnya Hindu Itu Kebanyakan Masih Berputat Pada Canang Raksine Tumpang Lima Dan Sebagainya Meskipun Itu Penting Kemudah Mudah Dengan Adanya Ibu Nanti Akan Muncul Pendharma Wacana Yang Lebih Banyak Lagi Dari Kaul Ibu Lalu Yang Ketiga Mengenai Kondisi Negara Agak Agak Jauh Jadi Kalau Kita Lihat Khususnya Di pusat Jakarta Kalau Yang Di daerat Lain Tertu Agak Sulit Seolah Apa Yang Kita Atau Ibu Berikan Tadi Itu Kofil Jauh Seolah Kata Maaf Sudah Hilang Dari Kamu Sebahasa Indonesia Adanya Untuk Menuntuk Duduk Menunduk Ya Yang Akhirnya Lalu Menjadi Tontonan Kita Yang Rasanya Kok Lucu Itu Bagaimana Kira-kira Komen Ibu Lalu Bagaimana Sebaiknya Kita Mencintai Untuk Kita Tidak Arut Kadang-kadang Kita Seperti Penonton TV Itu Arut Rasanya Mau Keblokin Itu TV Kalau Perang Ini Muncul Rasanya Mau Keblokin Itu TV Ya Supaya Kita Tidak Tidak Larut Hati Kita Tetap Jernih Lalu Yang Ketempat Mengenai Doa Sebenarnya Kita Dihilu Lengkap Dari Doa Bos Higi Pelahis Sopak Makan Doa Menengok Orang Sakit Doa Menengok Kematian Dan Sebagainya Itu Lengkap Hanya Mungkin Perlu Disosialisasikan Nah Kami Bersyukur Dengan Berapa Teman-teman Kami Itu Sudah Memulai Mungkin Mesti Ditonton Orang Tetapi Biarlah Terima kasih Dan mudah-mudahan Banyak orang yang terinspirasi Bapak Terutama Wanita Hindu Dimanapun Berada Untuk Mempunyai Semangat Untuk Berbagi Ya Mungkin Juga Saya Berawal Dari Rasa Jengah Saja Maafkan Saya Walaupun Di awal Bukan hal Yang mudah Untuk Berdiri Untuk Memberikan Dharma Wacana Karena Siapa Lu Karena Saya Biasa Di luar Jawa Saya Juga Tidak Tapi Saya Yakin Bahwa Ketika Kebenaran Ini Diwartakan Harus 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 Memang Ada Perubahan Tidak Terus Dalam Sono Nyaman Ya Mungkin Saya Yang Akan Menimbulkan Proses Perubahan Bukan Ke Arah Yang Lebih Buruk Tapi Mengarah Pada Lebih Baik Wanita Wanita Hindu Dimanapun Berada Untuk Lebih Semangat Ya Untuk Mengupang Dharma Jadi Mungkin Tidak Perlu Muluk Muluk Sesuai Dengan Apa Menjadi Kemampuan Kita Pasti Ada Yang Klik Walaupun Ada Yang Klong Tapi Kan Ini Paling Tidak Membuka Wawasan Karena Saya Hanya Menyadari Proses Konsep Berbagi Dengan Memberi Saya Akan Menerima Dan Saya Bersyukur Dari Niat Saya Saja Saya Telah Belajar Lebih Banyak Dari Setiap Saya Bertemu Dengan Banyak Orang Dan Sebenarnya Disini Saya Bukan Mengurui Tapi Sebenarnya Saya Berguru Pada Bapak Ibu Semua Yang Ada Dan Yang Mungkin Menonton Bali TV Karena Dari Masukan Masukan Itu Membuat Saya Bertemu Saya Harus Baca Baca Saya Harus Belajar Lagi Lebih Baik Lagi Terima Tengah Tengah